Pemirsa para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM diminta membangun jaringan guna mengembangkan usahanya. Sebab tanpa adanya jaringan atau relasi, maka sulit bagi pengusaha dalam memasarkan hasil produknya. Permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM selama ini adalah persoalan pemasaran. Karena itu dihimbau kepada para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Bandar Aceh, untuk membangun jaringan. Sehingga produk yang dihasilkan bisa dipasarkan. Tanpa adanya jaringan atau relasi, sangat sulit bagi UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pameran produk UMKM yang digelar pemerintah kota Bandar Aceh adalah salah satu upaya untuk mengenalkan upaya UMKM yang ada di Bandar Aceh, sekaligus memberi ruang bagi para pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan mitra. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, karena pameran ini juga banyak dihadiri warga dan diapresiasi para konsumen. Data kami ada 2000 lebih, tentu data itu terus berkembang, diupdate. Kami berharap para pelaku usaha, terutama usaha mikro yang ada di Bandar Aceh, itu bisa dipasilitasi oleh pemerintah daerah agar mereka bisa mandiri. Untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, pemerintah kota Bandar Aceh melalui Disperindakop akan terus memperbanyak ruang publik seperti Car Free Day yang setiap minggu digelar, revitalisasi lokasi wisata Ulele, dan Krung Daroy. Selain membangun jaringan, para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan membekali diri dengan skill dan manajemen yang lebih baik. Tim Liputan, ACTV